Intro Berbagai macam suku ada di Indonesia Salah satunya adalah suku Jawa Perempuan-perempuan suku Jawa dikenal sebagai perempuan yang kalem dan memiliki kesopanan yang tinggi yang merupakan simbol kelebihan wanita Asia yang tak dimiliki wanita-wanita dari benua yang lainnya Tidak hanya itu Perempuan Jawa juga dikenal sebagai perempuan yang kalem Namun tidaklah patut jika kita hanya menyebutkan kelebihan-kelebihannya saja Tetapi perempuan-perempuan Jawa tetaplah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan Mereka juga tetap memiliki beberapa kekurangan dalam dirinya Lantas, apa saja kelebihan dan kekurangan wanita Jawa Berikut faktanya yang berhasil kami rangkum Sebelum lebih jauh kita mengkupasnya Tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys Agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari info warganet Kelebihan wanita Jawa adalah selalu terlihat enak dipandang dan terkesan cantik dan menarik Gorak wajahnya memancarkan kecantikan dalam dirinya Tidak hanya itu, ditambah kulit sawu matangnya yang membuatnya terlihat hitam manis Tak salah jika Jawa menjadi pusat kota dengan perempuan tercantik Tidak hanya terlihat dari luarnya saja Namun juga terpancar dari dalam dirinya Sejak kecil wanita Jawa telah dibiasakan untuk selalu menaati adat Berpakaian sopan dan penyabar Dengan selalu berpakaian sopan dan dandanan yang tak berlebihan Merupakan salah satu kriteria penampilan fisik wanita yang disukai pria Jadi, tak heran jika banyak wanita Jawa yang menjadi istri idaman Meskipun memiliki inner boiti yang terpancar Namun tak semua wanita Jawa juga memiliki kecantikan yang alami Apalagi saat zaman sekarang ini Banyak anak-anak Jawa tak dididik seperti dahulu yang penuh dengan tata kerama dan kesepanan Tak sedikit di antara mereka yang berperilaku kurang bagus Gadis-gadis Jawa seperti inilah yang membuat persona gadis Jawa menjadi kurang bagus Menjadi wanita Jawa berarti menjadi wanita Yang penurut dan patuh Hal ini karena sedari kecil mereka terbiasa diajarkan kesepanan dan budi luhur Menghormati kepada yang lebih tua dan tidak boleh membantah Meskipun menjadi penurut dan patuh Tak seharusnya wanita Jawa harus tetap terkurung di rumah Menjadi penurut tidaklah semudah yang dirasakan perempuan Jawa Apalagi pada zaman terdahulu Perempuan harus berada di rumah dan tidak diperbolehkan mendapatkan pendidikan tinggi Mereka harus patuh kepada ayah dan suaminya Zaman telah berubah Wanita Jawa kini menjadi wanita yang mandiri Dan telah dapat menyengak hingga berpendidikan tinggi Meskipun begitu Menjadi wanita Jawa tetap harus patuh terhadap ayah dan suaminya Hanya dengan sesuai perintah agama dan norma yang berlaku Wanita Jawa tidaklah suka bertengkar dan cinta damai Mereka tak menyukai adanya pertengkaran Sifat dasarnya yang sungkan yang membuatnya menjadi suka mengalah dalam berbagai hal Mereka tak menyukai perdebatan yang tidak dapat menyelesaikan masalah Hal ini menunjukkan bahwa wanita Jawa lebih memendingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi Namun, meskipun begitu Sifat mengalah dan sungkan ini Membuat sebagian wanita Jawa sering menerima kegerasan dalam rumah tangga Mereka lebih baik mempertahankan rumah tangga yang tak sehat Demi pertumbuhan anak-anak dan utuhnya rumah tangga daripada harus berpisah Alhasil, mereka sering mendapatkan penganiayaan Selain itu, wanita Jawa menerima segala keadaan Baik susah maupun senang Hal ini juga yang membuat banyak wanita Jawa berada di bawah garis kemiskinan Mereka menerima nasib yang diberikan oleh Allah dan sabar dalam menjalani kehidupan Tak suka berlebih-lebihan dalam segala hal selalu dijunjung oleh wanita-wanita Jawa Bukan mereka tak memiliki harta yang melimpah Karena sifat sungkan yang mendasari kehidupan membuat wanita Jawa selalu tampil sederhana Hidup sederhana adalah kunci dasar untuk dapat berkumpul dengan semua kalangan Mereka tak suka memamerkan harta yang dimilikinya Selalu tampil sederhana justru adalah cara tampil cantik dan menawan ala wanita Jawa Hal inilah yang membuat masyarakat Jawa tidak hidup rukun Meskipun hidup dalam kesederhanaan Kadang mereka enggan mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan kepuasan suatu layanan Hal inilah yang membuatnya terkesan pelit Mereka menginginkan mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dengan modal serendah-rendahnya Inilah yang kadang membuat wanita Jawa sulit untuk maju dalam usaha Bersapa alun-alun watun kolakon yang memiliki arti pelan-pelan asal telaksana Menggambarkan sifat wanita Jawa yang telaten dan tak terburu-buru Dalam menyelesaikan pekerjaan dan selalu bertindak hati-hati dalam segala hal Cara menjadi wanita Jawa yang lemah lembut selalu ditanamkan kepada anak-anak Jawa Meskipun pelan-pelan, namun wanita Jawa juga cekatan Mereka mampu mengerjakan pekerjaan sehari-hari sepanjang waktu tanpa mengeluh Meskipun begitu, menjadi wanita Jawa seperti tidak ada waktu untuk istirahat dengan tenang Mulai bangun pagi hingga tidur malamnya penuh dengan pekerjaan Inilah yang membuat kepercayaan masyarakat Jawa bahwa wanita hanya boleh bekerja di dapur Pemikiran seperti inilah Kartini pada dahulu menentangnya Terbiasa dengan bahasa Jawa kerama inggil, membuat wanita Jawa terbiasa bertutur kata lembut dan tidak keras Sejak lahir, wanita Jawa telah ditempat cara menjadi wanita kalem, namun tetap mandiri Dalam data bahasa Jawa, terdapat tiga tingkatan bahasa menurut orang yang paling dihormati Kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati menggunakan bahasa yang paling tinggi Yaitu bahasa Jawa kerama inggil Sedangkan untuk sesama teman menggunakan bahasa Jawa kerama madia Dan untuk umur di bawahnya menggunakan bahasa Jawa ngoko Hal inilah yang menyebabkan wanita-wanita Jawa bertutur kata lembut Terkenal akan tutur kata yang lembut seperti ini Membuat wanita Jawa dilihat menjadi wanita lemah dan kurang tegas Selain 6 poin yang telah disebutkan, masih banyak sekali kelebihan wanita Jawa Tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik sang paham pencipta Telai di suku apapun, bersyukurlah apapun itu Kita telai di dunia berarti dipercaya untuk dapat hidup saling tolong-menolong dan melengkapi Semoga informasi yang Mimin sampaikan dalam video ini dapat berbampaan Jangan lupa tulis komentar kamu di bawah